Hai nah seperti ini dan disini sudah ada lubangnya jadi kita kalau seperti ini kemudian masukkan kawat penahan kenur ini ke lubang yang sudah disiapkan dan untuk kawat picu ini saya menggunakan paku kecil ya yang berukuran 2 cm atau di daerah saya di tempat saya ini disebut paku rarong seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita masih membahas tentang jeplak perkutut dan ada beberapa bagian dari jeplak perkutut yang akan dijelaskan diantaranya yaitu penjelasan tentang kawat pengait kenur Hai kawat pengait kenur dan juga kawat picu selain kawat picu ada beberapa bagian yang akan dijelaskan diantaranya pelangkeringan ini pelangkeringan bagian terpenting dari jeplak perkutut ini untuk yang pertama akan dijelaskan jarak lubang dan tiang jarak lubang dan tiang seperti ini jarak lubang dalam tali dan tiang ini cukup dua senti cukup dua senti kemudian Hai kawat penahan ya dari tiang ini cukup 3 cm untuk jarak kawat penahan dan tali ini atau lubang kali ini cukup 1 cm cukup 1 cm kenapa harus 1 cm karena kawat penyangga di jeplak perkutut ini memakai kawat penyangga yang kecil buatan saya kawat penyangganya kecil-kecil kalau melihat dari jeplak perkutut buatan orang lain ya kawat penahan ininya pada besar-besar dan menurut saya ini akan menambah beban jika membuat kawat penyangga ini terlalu besar dan untuk jarak dari engsel dari engsel ini yang ke tiang ini cukup 5 cm 5 cm dari sini ke sini kemudian jarak pelangkeringan picunya atau pelangkeringan picunya untuk pelangkeringan picunya cukup 32 cm 32 cm dihitungnya dari sini ya dari pas bengkokan ini atau engsel ini ya ke sini cukup 32 cm untuk jarak semuanya dari ujung sini ke tiang 38 cm dari sini dari tiang itunya ke sini 38 cm kemudian untuk pangkeringan ini cukup 10 cm dan untuk selanjutnya yaitu panjang dari sumpit atau bambu dudukan jari ini ini 40 cm untuk dudukan jari ini 40 cm jadi lebih panjang dari pelangkeringan picu ini kita lebih panjang dari batas jaring atau batas pelangkeringan picu kemudian untuk ini untuk kawat penahan ya kawat penahan atau kawat penyangga ya dari sini 5 cm dari sini 5 cm ngitungnya dari atas ini ke kawat ini cukup 5 cm kemudian untuk panjang tiang kita hitung dari sini ya ke sini ke atas sampai ujung sini harus lebih panjang dari pelangkeringan ini kita bisa menggunakan 45 cm sampai 50 cm dari ujung sini ke sini ini karena nanti ini kawat ini sumpit picunya sumpit dudukan jaringnya ya dinaikkan ke atas seperti ini ya nah seperti ini kenapa kenapa harus lebih panjang karena ya agar nanti ketika sumpit dudukan ini tidak sama rata dengan ujung tiang ini seperti ini kita lebihin bisa 5 cm atau bisa 10 cm ya untuk ujung tiang ini untuk selanjutnya ya kita akan bahas tentang kawat picu dan kawat penahan penur picu seperti ini yang pertama saya akan jelaskan dari kawat picu ini kawat picu ini ya dan kawat picu ini berbahan paku yang kecil ya paku yang kecil dan untuk jarak kawat picu dan kawat penahan picu sekitar beberapa milik ya pokoknya harus lebih panjang atau lebih jauh ya seperti ini jaraknya harus lebih jauh dan pastikan untuk kawat penahan picu bisa bergulir atau bisa melewati kawat picu seperti ini seperti ini ini kawat picunya jadi untuk kawat penahan penuh picunya bisa melangkahi atau bisa bolak-balik seperti ini dan untuk kawat penahan picu ini saya menggunakan bahan bekas perpayung seperti ini ya dan buat teman-teman semoga penjelasan ini bisa terpahami dan mohon maaf apabila penjelasan dari saya kurang bisa dipahami dan dimengerti saya mohon maaf yang sebesar sebesar dan buat teman-teman yang menyukai video ini silahkan partisipasinya untuk klik tombol subscribernya like comment dan juga share dan untuk selanjutnya saya akan membuka ya bagaimana bentuk dari kawat penahan ini 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 berbahan per per bekas payung per bekas payung seperti ini ini akan saya buka ya bagaimana bentuknya seperti ini untuk bentuk penahan kenur ya kawat penahan kenur seperti ini ya nah seperti ini seperti ini ya nah seperti ini ya dan disini sudah ada lubangnya ya jadi kita bentuk dulu kawat seperti ini nah seperti ini kemudian masukkan kawat penahan kenur ini ke lubang yang sudah disiapkan disini dan pastikan untuk kawat penahan kenur ini bisa mondar mandir seperti ini ya atau bisa melewati dari kawat picu ini dan untuk kawat picu ini saya menggunakan paku kecil ya yang berukuran 2 cm atau di daerah saya di tempat saya ini disebut paku rarong ya seperti ini ya untuk kawat picunya nah seperti ini semoga video ini bisa sedikit sedikit menjadi hiburan dan juga bisa menjadi inspirasi buat kita semua dan yang lebih penting semoga bisa bermanfaat untuk kita semua sampai jumpa lagi di video selanjutnya akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih